Bisa untuk meringankan beban masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19, Posek Dayakolot membagikan 115 paket sembako di dua desa. Selain sembako, petugas juga memberikan dukungan moral untuk meningkatkan imun warga yang belum bisa beraktivitas keluar rumah. Beberapa petugas dari Posek Dayakolot mendatangi sejumlah rumah warga di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung untuk memberikan bantuan paket makanan. Satu persatu rumah yang didatangi petugas merupakan masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19 dan tidak bisa beraktivitas keluar rumah. Pembagian sembako dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yakni menjaga jarak atau diberikan secara simbolis kepada kerabat warga yang terpapar. Kapolsek Dayakolot Kompol T.D. Rusman menuturkan total sembako yang dibagikan bagi masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri sebanyak 115 paket sembako. Ratusan paket sembako tersebut ditujukan untuk dua desa yakni Desa Citerup dan Desa Dayakolot. Untuk hari ini, kami dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Dayakolot, membagikan sembako kepada warga yang kebetulan sedang diisolasi karena COVID-19. Tadi saya sudah sekitar 12 kakak di Desa Citerup, jam sekitar jam 10-an, dan sekarang ke wilayah desa Dayakolot, rencana itu 46 kakak yang akan kami berikan bantuan sembako bagi warga yang diisolasi. Selain memberikan paket sembako untuk meningkatkan imun warga, petugas pun memberikan dukungan moral agar tetap semangat dan lekas pulih dari COVID-19. Pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mengkoordinir apabila ada donatur yang ingin ikut berbagi paket sembako bagi warga kecamatan Dayakolot yang tengah menjalani isolasi mandiri.